Sepasang pedang iblis, jilip 31. Milana melarikan diri bersama sisa anak buahnya. Hatinya kacau dan berduka sekali ketika mereka berhenti di dalam sebuah hutan dan mengubur jenazah si lengan buntung, suka liong dan lain-lain anak buahnya yang tewas dalam pertempuran melawan anak buah pulau neraka. Dia merasa penasaran sekali dan mukanya menjadi merah saking marah dan malu kalau teringat betapa dia dipermainkan oleh pemuda tampan, putra majikan pulau neraka yang amat lihai itu. Dia harus melapor kepada ibunya dan minta pelajaran ilmu silat yang lebih tinggi lagi. Untung gadis tadi menolongnya, kalau tidak tentu dia telah menjadi tawanan. Milana bergidi kalau teringat akan hal itu tak dapat dia membayangkan apa yang akan terjadi kalau dia menjadi tawanan pemuda yang gila itu. Tian Leong Pang telah mengalami kekalahan dan penghinaan dari pulau neraka. Ibunya sendiri harus turun tangan menghajar orang-orang pulau neraka. Setelah selesai mengubur jenazah-jenazah itu, Milana mengajak sisa anak buahnya yang tinggal delapan orang itu untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Rombongan ibunya berada di tempat yang tidak jauh lagi dari situ. Tinggal dua hari perjalanan paling lama. Dia tidak akan merasa aman sebelum bertemu dengan rombongan ibunya. Dua orang pembantu utamanya, Si Lengan Buntung dan Sukak Leong, serta beberapa orang lagi telah tewas. Dengan munculnya orang-orang pulau neraka yang dipimpin pemuda lihai itu sebagai musuh, dia merasa kurang kuat. Akan tetapi, ketika rombongan terdiri sembilan orang ini memasuki sebuah hutan pada keesokan harinya, tiba-tiba tampak banyak orang berlomcatan dan mereka telah dikurung oleh belasan orang. Milana terkejut, akan tetapi ketika melihat bahwa yang mengurung itu adalah orang-orang yang berpakaian seperti orang Kang Ou dan bercampur dengan beberapa orang Hwosyo dan Tosu, maklumlah dia bahwa yang mengurungnya bukan orang-orang pulau neraka seperti yang dikhawatirkannya, melainkan orang-orang Kang Ou. Milana cepat meloncat maju dan menghunus pedangnya. Tali sutranya telah putus dan ditinggalkan ketika dia hampir tertawan oleh Wan Keng Nin. Maka kini satu-satunya senjata di tangannya hanyalah pedangnya. Melihat bahwa yang memimpin para pengurung itu adalah seorang Hwosyo tinggi besar bersenjata Toya yang berjenggot pendek, dia cepat menghampiri dan berkata, suaranya nyaring. Kami rombongan orang Tian Leong Pang sudah meninggalkan tempat yang dijadikan tempat pertemuan, hendak kembali ke tempat kami. Mengapa kalian masih menghadang di sini? Apakah hendak kalian dan siapakah kalian? Dari partai dan golongan apa? Kami adalah sisa rombongan yang telah dipaksa mundur oleh Tian Leong Pang, dan karena kami merasa bahwa perjuangan kami sama, maka kami bergabung dan mengambil keputusan untuk membasmi Tian Leong Pang yang banyak menimbulkan bencana terhadap perjuangan orang-orang gagah. Hwosyo itu berkata sambil melintangkan Toyanya. Hem, perjuangan orang-orang gagah apa? Perbuatan kacau para pemberontak maksudmu Milana berkata dengan marah setelah kini dia mendapat kenyataan bahwa sebagian besar di antara orang-orang itu adalah benar anggota rombongan partai-partai yang telah dikalahkan di tanah kuburan. Bahkan tiga orang Hwosyo itu adalah Hwosyo-Hwosyo Syaulimpai. Harap kalian suka tahu diri. Setelah kalian kalah dalam pertandingan mengadu ilmu di tanah kuburan, mengapa kalian tidak pulang dan melaporkan kepada ketua masing-masing akan tetapi malah diam-diam bergabung dan bersekongkol dengan para pemberontak untuk menghadang kami? Orang-orang Tian Leong Pang penjilat pemerintah asing. Membunuh kalian bagi kami adalah kewajiban orang-orang gagah membunuh anjing-anjing penjilat yang kotor seorang di antara mereka yang berpakaian seperti orang-orang Kang O, yang belum pernah dilihat Milana, mementa dan sudah menerjang dengan bacokan goloknya. Tentu mereka inilah pemberontak-pemberontak yang asli, sedangkan para Hwosyo, Tosu dan orang-orang partai hanyalah terbawa-bawa saja, terhasut oleh kaum pemberontak yang tentu saja hendak melibatkan partai-partai besar untuk membantu gerakan mereka. Milana menangkis serangan golok itu dan segera ia dikeroyok oleh enam orang yang menghujankan serangan. Agaknya para pengeroyok itu sudah maklum bahwa dia adalah orang yang paling lihai di antara rombongannya, maka kini yang diberi tugas mengeroyoknya adalah enam orang yang cukup liai, bahkan mereka itu semua bersenjata golok besar dan gerakan mereka teratur sekali. Kiranya enam orang itu membentuk sebuah barisan golok yang cukup kuat. Delapan orang anak buahnya sudah lemah dan lelah, apalagi tiga di antara mereka masih belum sembuh dari luka-luka yang diderita dalam pertandingan yang lalu namun kini terpaksa mereka itu mengangkat senjata melakukan perlawanan. Milana sendiri sudah lelah dan kurang tidur, namun permainan pedangnya membuat enam orang lawan yang membentuk barisan golok dan mengurungnya itu kewalahan. Maka majulah tiga orang huasyosyaulimpai yang lihai itu, ikut mengeroyok dengan senjata mereka. Setelah dikeroyok sembilan barulah Milana merasa sibuk juga. Dia masih ingat bahwa tiga orang huasyosyaulimpai hanya terbawa-bawa saja, maka dia tidak ingin membunuh. Justru inilah yang membuat dia repot, karena sembilan orang pengeroyoknya itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya dan semua serangan mereka adalah serangan maut yang jelas membuktikan akan kebencian mereka kepadanya dan mereka bermaksud membunuhnya. Pertandingan yang berjalan berat sebelah itu tidak berlangsung lama karena di antara delapan orang anak buah Tian Liong Pang sudah roboh lima orang. Hanya tiga orang yang masih melawan mati-matian, sedangkan Milana sendiri yang dikeroyok sembilan orang baru berhasil merobohkan tiga orang. Akan tetapi, tiga orang roboh, lima orang datang membantu sehingga darah itu terpaksa harus terus memutar pedannya untuk melingkari diri dari hujan senjata sebelas orang yang menyambarnya dari segala jurusan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi lengking yang nyaring dan menyeramkan sekali. Beberapa pengeroyok terhuyung begitu mendengar lengking itu dan dari atas pohon-pohon meluncur sinar-sinar kecil-kecil merah yang menyambar ke bawah, disusul meloncatnya bayangan orang berkerudung. Hanya delapan orang di antara sebelas orang pengeroyok Milana yang berhasil mengelak, sedangkan tiga orang lainnya roboh terkena jarum merah berbau harum yang dilepas oleh orang yang berkerudung atau berkerudung itu. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati semua orang Kang Ong ketika melihat bahwa yang muncul adalah wanita berkerudung yang menyeramkan, ketua dari Tian Liong Pang. Tak lama kemudian, muncul pula enam orang wanita cantik yang menjadi pengawal atau pelayan ketua itu, dipimpin oleh Teng Wixiang. Orang-orang Kang Ong itu terkejut, akan tetapi mereka tidak takut biarpun maklum bahwa kini keselamatan mereka terancam bahaya maut dengan munculnya ketua Tian Liong Pang bersama enam orang pelayan. Mereka menjadi nekat dan segera ketua Tian Liong Pang dan puterinya dikeroyok. Terjadilah pertandingan yang kembali berat sebelah, akan tetapi merupakan kebalikan daripada tadi. Kini biarpun jumlahnya masih tetap lebih banyak, rombongan orang Kang Ong itu yang terdesak hebat dan sebentar saja ketua Tian Liong Pang yang hanya mengamuk dengan tangan kosong itu telah merobohkan enam orang pengeroyok dengan pukulan jarak jauh yang amat dasyat. Berturut-turut para pengeroyok itu berkurang jumlahnya, bahkan dalam waktu singkat saja Milana dan ibunya telah berhasil merobohkan semua orang yang mengeroyok mereka. Kini yang masih terus melakukan perlawanan hanya tiga orang Hu Siu Siu Lim Pai dan tiga orang Kang Ong, termasuk dua orang Tosu Ho Asan Pai yang ditandingi oleh Teng Yixiang dan teman-temannya. Mereka ini pun sudah terdesak hebat dan agaknya tak lama kemudian akan meroboh pula. Tiba-tiba kembali terdengar bunyi suara melengking, kali ini jauh lebih hebat daripada tadi, disusul suara orang yang berpengaruh sehingga membuat semua orang tergetar jantungnya. Hentikan pertempuran. Ketua Tian Liong Pang terkejut, menghentikan serangan dan menoleh. Demikian pula tiga orang Hu Siu Siu Lim Pai, dua orang Tosu Ho Asan Pai, dan seorang Kang Ong meloncat mundur dan menoleh. Berdebar hati semua orang ketika melihat seorang laki-laki, entah kapan dan dari mana datangnya, tahu-tahu telah berada di tengah-tengah mereka, seorang laki-laki yang kaki kirinya buntung, berdiri tegak dengan tongkat kayu sederhana membantu kaki tunggalnya. Seorang laki-laki yang berwajah tampan sekali namun tampak diselimuti awan duka yang membuat goresan mendalam di kulit wajahnya. Dia belum sangat tua, akan tetapi seluruh rambutnya yang dibiarkan berlura di sekeliling kepalanya sampai ke pundak dan tunggung, semua telah berwarna putih seperti benang-benang sutra perak. Pendekar Super Sakti seorang Tosu Ho Asan Pai berbisik. Walaupun bisikannya perlahan karena keluar dari hatinya dan tanpa disengaja, namun karena keadaan di saat itu amat sunyi, tidak ada yang bicara atau bergerak, maka suaranya terdengar jelas. Laki-laki itu memang Sumahon, atau Pendekar Super Sakti, juga dikenal sebagai Pendekar Siluman, Majikan Pulau Es. Setelah terdengar suara lirih Tosu Ho Asan Pai menyebutkan nama julukan pria yang berwajah penuh duka itu, keadaan menjadi makin sunyi. Hon-hon, suara ini lebih lirih dan oleh pelinga lain hanya terdengar seperti berkelisiknya angin di antara daun-daun pohon. Namun Pendekar Sakti itu kelihatan terkejut dan tersentak kaget, memandang ke kanan-kiri seperti orang mencari-cari, kemudian diam, bengong terlongong. Tidak salahkah telinganya menangkap suara lirih itu? Hanya ada beberapa orang saja yang memanggilnya dengan nama itu, nama kecilnya. Hon-hon, dan suara liring halus merdu itu amat dekat dengan hatinya, seperti suara yang tidak asing baginya, akan tetapi dia tidak yakin suara siapa yang menyebut nama kecilnya semerdu dan sehalus itu. Dia menjadi bingung, kemudian teringat akan orang-orang di sekitarnya. Dia menoleh ke arah wanita berkerudung dan berkata dengan suara keren penuh ngibawa. Sudah bertahun-tahun aku mendengar di dunia Kang Ong tentang keandahan Tian Leong Pang yang selalu memikin geger dunia Kang Ong, menculiki tokoh-tokoh Kang Ong, bahkan berita terakhir mengatakan bahwa Tian Leong Pang membunuhi banyak tokoh Kang Ong yang menentang pemerintah penjajah. Sekarang, kebetulan sekali Pang Cu berada di sini dan kebetulan pula aku dapat menyelamatkan nyawa para sahabat ini dari ancaman maut, aku ingin bertanya, apakah maksud Tian Leong Pang Cu sebenarnya dengan semua perbuatan itu? Sunyi senyap menyambut ucapan pendekar yang ditakuti, dihormati, dan disedani itu. Bahkan Tang Whis yang sendiri mukanya berubah pucat dan tidak berani mengangkat muka memandang, hanya menundukan muka saja seolah-olah silau jika memandang wajah yang mempunyai sepasang metu yang kabarnya dapat membunuh lawan hanya dengan sinar metu itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara yang bengis dan ketus, suara yang membuat para pendengarnya meremang bulu tengkuknya, karena nadanya dingin melebih salju, penuh tantangan dan seolah-olah mengandung kebencian yang amat mendalam. Memang benar. Semua keributan di dunia Kang Waw itu akulah yang melakukannya. Akulah yang bertanggung jawab. Aku yang memerintahkan anak buahku. Habis, engkau mau apa? Dengarlah baik-baik. Semua perbuatanku itu memang ku sengaja untuk menantangmu, agar engkau datang menyerbu ke tempatku. Kalau kau berani. Semua orang terkejut mendengar ini, namun terdengar suara isak tertahan sehingga semua orang menoleh ke arah Milana. Darah itulah yang tadi terisak seperti orang tersedak. Akan tetapi, darah itu kini menundukkan mukanya dan semua orang kembali memandang ke arah pendekar super sakti dengan hati tegang, ingin mereka melihat apa yang akan terjadi selanjutnya antara dua orang hebat itu. Sumah Hon sendiri sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ucapan ketua Tian Leong Pang itu demikian ketus dan bengis terhadap dirinya, maka dia terkejut dan heran sekali. Apa? Menantang dan mengundangku? Mengapa? Sudah terlalu lama aku ingin mencincang hancur engkau. Engkau, manusia yang tak berjantung. Manusia tiada perasaan. Eh, hei, mengapa? Apa, apa maksudmu? Tak perlu banyak cakap lagi kau. Ketua Tian Leong Pang itu segera menyerang dengan hebat pedang yang telah dicabutnya, padahal tadi ketika pengeroyokan dia sama sekali tidak pernah mencabut pedangnya, kini bergerak cepat sekali, berubah menjadi sinar putih yang bergulung-gulung menerjang ke arah tubuh pendekar super sakti. Sejenak timbul niat di hati Sumahon untuk benar-benar mencoba dan menguji sampai di mana kehebatan ilmu kepandayan ketua Tian Leong Pang yang penuh rahasia ini dan untuk mengenal sumber ilmu kepandayannya. Akan tetapi ia menjadi bingung juga ketika melihat bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh wanita berkerudung itu adalah ilmu pedang campuran yang sukar diketahui atau dikenal lagi dasarnya. Segala macam ilmu pedang partai besar di dunia perselatan terdapat dalam gerakan ilmu pedang ini. Belum pernah selamanya dia menyaksikan ilmu pedang seperti itu, akan tetapi harus diakui bahwa gerakan wanita itu cepat sekali sedangkan desing suara angin yang terbelah oleh pedang itu sendiri menyatakan betapa kuatnya tenaga sinkang yang dimiliki wanita itu. Terpaksa dia menangkis dengan tongkatnya dan balas menyerang, bukan menyerang sungguh-sungguh, hanya untuk memaksa lawan itu mengeluarkan jurus simpanannya agar ia dapat mengenal dasar ilmu selatnya. Akan tetapi wanita berkerudung itu benar-benar hebat sekali karena sampai belasan jurus, dalam serang menyerang itu, tidak pernah dia memperlihatkan dasar kepandainya, melainkan mainkan jurus campuran dari pelbagai ilmu pedang yang sudah dicurinya dari para tokoh yang pernah diculiknya. Memang nirahai amat lihai dan cerdik. Dari ilmu-ilmu silat yang dilihatnya, dia dapat mengambil inti sarinya yang terpenting, kemudian menciptakan gabungan yang amat hebat, tentu saja dengan mendasarkan kepandainya sendiri sebagai unsur pokok yang terpenting. Oleh karena itu, sekarang Sumahon tidak dapat mengenal dasar ilmu pedangnya. Sumahon memang tidak mempunyai niat untuk bertanding mati-matian. Enam orang Kang Ou masih berada di situ, yaitu tiga orang Hwesio, dua orang Tosu dan seorang Kang Ou yang tentu akan terancam keselamatan mereka kalau tidak ditolongnya. Pula, dia sendiri menghadapi banyak urusan besar. Mencari pedang Hokmok Yam saja belum berhasil. Kalau dia harus melayani tantangan ketua Tian Liong Pang yang galak dan entah mengapa selalu memusuhinya dan agaknya amat membencinya itu, berarti tidak akan melibatkan diri dengan banyak urusan yang memusingkan kepala. Apalagi sekarang terdapat kenyataan bahwa Tian Liong Pang yang diketuai oleh wanita aneh ini, aneh dan amat liai, telah mengabdi kepada pemerintah. Kalau dia melayani tantangannya, berarti akan menjadi berlarut-larut. Padahal dia belum berhasil mengambil tindakan terhadap koksu dan kaki tangannya yang telah menghancurkan Pulau Es tanpa alasan sama sekali. Belum lagi masih banyak urusan yang harus dia selesaikan secepatnya. Pertama, dia harus merampas kembali pedang Hokmok Yam. Kedua, dia harus minta pertanggungan jawab terhadap mereka yang telah menghancurkan Pulau Es dan Pulau Neraka. Ketiga, dia harus mencari tahu bagaimana dengan keadaan Lulu setelah Pulau Neraka dibakar. Keempat, dia harus menyelidiki pula keadaan istrinya, Putri Nirahai, yang tidak diketahuinya di mana. Dia sudah merasa amat rindu kepada mereka semua itu. Kepada Lulu, kepada Putri Nirahai, kepada anaknya dan anak Nirahai yang pernah dilihatnya beberapa tahun yang lalu. Para sahabat Kang O, harap lekas pergi dari tempat ini tiba-tiba Sumahon berkata. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Ketua Tian Leong Pang berteriak pula dari balik kerudungnya dengan suara yang bengis dan nyaring. Mengapa tidak biarkan mereka pergi saja terdengar Milana berkata perlahan. Darah ini sejak tadi menangis secara diam-diam. Menangis tanpa berani mengeluarkan suara atau air mata, takut kalau ketahuan ibunya. Betapa dia tidak akan menangis, betapa jantungnya tidak akan terasa seperti ditusuk-tusuk pisau kalau melihat keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa pendekar super sakti itu adalah hayah kandungnya sendiri. Untung bahwa pendekar super sakti tidak mengenalnya, tentu telah lupa karena tentu saja banyak terjadi perbedaan dan perubahan antara dia ketika masih kecil dengan dia sekarang yang telah menjadi seorang darah dewasa. Betapa tidak akan hancur hatinya melihat ibu kandungnya bertanding dan memusuhi bahkan tampak seperti membenci ayah kandungnya sendiri. Ingin sekali dia meloncat, ingin sekali dia terjun ke dalam gelanggang pertandingan itu, untuk memisah mereka, untuk membujuk ibunya. Akan tetapi dia tidak berani. Kalau dia melakukan hal itu, tentu ibunya akan marah bukan main. Dia tidak boleh membuka rahasia ibunya. Karena itulah dia merasa tertekan perasaannya, merasa berduka sekali dan menangis dalam hatinya. Kemudian, tanpa disadarinya, ia mencela ibunya mengapa tidak membiarkan mereka itu pergi saja? Bukan hanya mereka orang-orang kengowo itu, akan tetapi terutama sekali ayah kandungnya. Kalau memang ibunya tidak suka kepada ayah kandungnya, mengapa harus memusuhinya, tidak membiarkan pergi saja? Sumahon mendengar suara gadis itu dan diam-diam ia merasa heran. Tadi dia mendengar gadis itu terisak, biarpun isak yang ditahan, dan kini mendengar gadis itu berkata demikian. Bukankah gadis itu seorang anggota Tian Leong Pang yang paling penting, bahkan kalau tidak salah pendengarannya tadi sebelum ia memperlihatkan diri, gadis itu adalah putri ketua Tian Leong Pang. Putri wanita berkerudung yang kejam itu. Hem, jalan satu-satunya untuk mengendalikan Tian Leong Pang adalah putrinya ini. Pikiran ini menyelinap di dalam otaknya dan tiba-tiba dia menggerakkan tongkatnya dengan pengerahan tenaga. Trang, ketua Tian Leong Pang terkejut sekali karena tahu-tahu lawannya lenyap. Tentu saja dia mengenal pendekar super sakti dan maklum pula bahwa pendekar itu telah menggunakan ilmunya yang mukjizat, yaitu gerakilat soan hang luikun. Akan tetapi yang membuat dia terkejut adalah ketika melihat bayangan pendekar itu mencelat ke arah putrinya, Milana yang berdiri dengan muka tunduk. Merahai mengeluarkan keluh perlahan dan otomatis menyimpan pedangnya, berdiri dengan kedua kaki gemetar. Milana sendiri kaget setengah mati ketika tiba-tiba tangan kanannya disambar dan dipegang oleh tangan kiri pendekar super sakti, kemudian tampak sinar berkelebat ketika ujung tongkat itu telah menodong leharnya. Tidak, tidak, jangan Milana menjadi pucat, terbelalak memandang lelaki itu dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sama sekali bukan takut terbunuh, melainkan merasa ngeri kalau sampai ayah kandungnya itu tidak mengenalnya dan kesalahan tangan membunuhnya. Sebagai seorang darah perkasa yang telah digembleng kegagahan sejak kecil, mati bukan apa-apa baginya, tetapi mati di tangan ayah kandungnya sendiri benar-benar merupakan hal mengerikan. Sumahon sendiri terbelalak kaget melihat wajah cantik jelita itu, yang tertimpa sinar matahari dan kelihatan pucat sekali. Betapa cantiknya darah ini. Tentu amat disayang oleh ibunya. Ketua Tianlong Pang yang seperti iblis itu. Tianlong Pang cu, lekas kau bebaskan para sahabat kengowo itu, kalau tidak, aku terpaksa membunuh anakmu di depan matamu sumahon mengancam. Kau, kau nirahai tergagap-gagap sehingga mengherankan hati semua orang. Tangwish yang juga merasa heran. Dialah seorang di antara mereka yang mengenal siapa adanya ketuanya yang selalu berkerudung itu. Pada waktu nirahai menguasai Tianlong Pang, setelah mengalahkan semua tokohnya, pernah dia memperkenalkan diri sehingga Tangwish yang tahu bahwa ketuanya adalah putri nirahai, putri kaisar sendiri dan tahu bahwa Milana adalah putrinya. Akan tetapi, dia tidak tahu siapa ayah Milana dan dia pun tidak berani bertanya, karena bertanya berarti memancing maut. Dia pun tidak berani bertanya ketika nirahai membantu pemerintah membasmi para pemerontak. Akan tetapi mengapa kini sikap nirahai demikian berubah? Mengapa kelihatan begitu ketakutan setelah putrinya diancam oleh pendekar siluman? Pangcu, bolahkah saya suruh mereka pergi saja? Tangwish yang mendekati ketuanya dan bertanya penuh hormat. Nirahai mengangguk. Ya ah ah, suruh mereka pergi. Kalian boleh pergi dari sini Tangwish yang berkata kepada tiga orang Hwesio, dua orang Tosu dan seorang Kengow yang berpakaian seperti gul silat itu. Mereka berenam segera menjurah ke arah pendekar super sakti untuk mengaturkan terima kasih, akan tetapi Sumahan segera berkata tanpa menghentikan dorongan tongkatnya dari tenggorokan Milana, harap Cui segera pergi. Enam orang itu kemudian membawa jenazah kawan masing-masing dan pergi dari situ dengan cepat. Setelah bayangan mereka lenyap, barulah Sumahan berkata, Tian Leong Pangcu, terpaksa ku lakukan hal ini. Kau, laki-laki pengecut. Sumahan menghala napas panjang. Benar agaknya, akan tetapi ketahuilah bahwa aku melakukan ini bukan karena takut bertanding melawanmu, melainkan karena aku ingin mengambil jalan damai agar tidak jatuh korban-korban lebih banyak lagi. Kini, terpaksa anakmu ku bawa dulu, dan baru akan ku lepaskan dia, ku kembalikan padamu kalau Tian Leong Pang sudah menghentikan sepak terjangnya yang mengacaukan dunia Kang Ou. Keparat, kembalikan anakku nirahai membentak. Pangcu, selamat berpisah Sumahan menotok Milana, disambarnya tubuh darah itu dan dia bersuit keras. Burung Raja Wali hitam menjawab suitannya dari jauh dan terbang menghampiri. Sumahan, kembali kaum nirahai mengejar, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat menyusul Sumahan yang berlompatan dengan ilmunya Soan Hang Luikun, kemudian bahkan meloncat ke atas punggung Raja Wali yang terbang rendah. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati Tang Whis Yang dan teman-temannya ketika mereka semua turut mengejar, mereka tidak melihat lagi pendekar siluman yang pergi membawa putri ketua mereka naik di punggung Raja Wali dan melihat ketua mereka mendeprok di atas tanah sambil menangis. Sejenak mereka hanya dapat saling pandang dengan bingung. Akhirnya Tang Whis Yang berlutup dan berkata, Maaf, Pang Cu. Kalau Pang Cu menghendaki, kami seluruh anggota dan pimpinan Tian Liong Pang sanggup untuk dikerahkan dan mencari serta merampas kembali Nona Milana dari tangan pendekar siluman. Mirahai mengangkat mukanya yang berkerudung, menahan isak dan bangkit berdiri. Kedatangan anak buahnya membuat dia sadar kembali dan dapat menguasai hatinya. Dia terlalu marah kepada Sumahon. Butakah mata suaminya itu sehingga tidak mengenal anaknya lagi? Ataukah Sumahon memang sengaja berpura-pura tidak mengenal Milana dan sengaja membawa Milana pergi untuk mengendalikannya? Betapapun juga, dia menangis bukan karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Sama sekali tidak. Dia sudah mengenal siapa adanya orang yang pernah menjadi suaminya itu. Andai kata benar-benar Sumahon lupa bahwa gadis itu anaknya sendiri sekalipun, dia tidak usah mengkhawatirkan keselamatan Milana. Sumahon adalah seorang pria yang boleh dipercaya sepenuhnya. Yang dia tangiskan adalah sikap Sumahon, orang yang dicintanya sepenuh jiwa raga, akan tetapi juga menimbulkan sakit hati dan bencinya. Mari kita pulang, katanya kepada Ceng Wisyang. Dan suruh anak buah mengubur semua jenazah itu. Semua, Pangcu. Juga jenazah pihak musuh. Semua. Aku hendak pulang lebih dulu. Jangan melibatkan diri dalam pertempuran dengan siapapun juga. Kalau sudah selesai, cepat pulang menyusulku. Baik, Pangcu. Akan tetapi belum habis jawaban Wisyang, tubuh wanita berkerudung itu telah berkelebat dan lenyap dari situ. Teng Wisyang menarik napas dalam. Dia kagum kepada ketuanya itu, kagum dan penuh hormat, juga merasa setia dan sayang karena selama ini-ini Rahai telah bersikap baik sekali kepadanya, bahkan memberinya beberapa ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi, sampai sekarang belum juga dia dapat mengenal watak ketuanya itu, apalagi tadi saat ketuanya itu berhadapan dengan pendekar Seluman. Ia tahu bahwa ketuanya amat sakti, semua tokoh Keng Wisyang dan partai-partai perselatan yang besar tidak ada yang mampu menandinginya. Dia ingin sekali menyaksikan, siapa yang lebih sakti antara ketuanya dan pendekar Seluman. Hal yang benar-benar amat menarik dan membuat dia ingin sekali tahu, sungguhpun hatinya tegang dan gelisah memikirkan betapa ketuanya yang tercinta itu bertanding melawan pendekar Seluman yang kabarnya dapat membunuh lawan hanya dengan sinar matanya. Teng Wisyang sadar dari lamunannya dan ia cepat memerintahkan anak buahnya untuk mengubur semua jenazah yang jatuh menjadi korban dalam pertandingan tadi. Baru saja selesai dan mereka habis mencuci kaki dan tangan, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang pemuda tampan telah berdiri di depan mereka. Teng Wisyang dan lima orang gadis cantik para pelayan pembantunya siap menghadapi segala kemungkinan, sedangkan anak buah Tian Leong Pang bekas pengikut Milana yang tinggal tiga orang jumlahnya, menjadi kaget sekali dan cepat seorang di antara mereka berkata, Teng Kou Nio, dia, dia, adalah putra majikan pulau neraka. Teng Wisyang terkejut sekali. Akan tetapi pemuda itu yang bukan lain adalah Wan Keng Nen, tidak bicara apa-apa, hanya melangkah maju menghampiri Teng Wisyang dan lima orang gadis pelayan, matanya memandang penuh selidik lalu menengok ke kanan-kiri, seperti orang mencari-cari. Tadinya enam orang wanita itu mengira bahwa pemuda tampan yang disebut sebagai putra majikan pulau neraka ini tentu matuk keranjang dan seorang demi seorang, wajah para wanita ini sudah menjadi merah karena malu dan marah. Akan tetapi ketika melihat pemuda itu seperti mencari-cari, mereka menjadi haran. Mana dia tiba-tiba Wan Keng Nen bertanya, pertanyaan yang ditujukan kepada mereka semua. Suaranya halus dan manis, akan tetapi mengandung sesuatu yang membuat rombongan orang Tian Liong Pang itu bergidik angeri. Kecuali Teng Wisyang, karena wanita ini telah memiliki ilmu kepandayan tinggi dan dia sama sekali tidak takut berhadapan dengan orang yang dikatakan putra majikan pulau neraka. Hanya seorang pemuda remaja, pikirnya. Dia siapa yang kau cari Teng Wisyang balas bertanya, suaranya dingin sekali. Biarpun pangcunya sudah berpesan agar dia tidak membawa orang-orangnya terlibat dalam pertempuran, akan tetapi kalau orang ini tokoh besar pulau neraka, tentu saja dia tak tinggal diam. Siapa lagi? Nona cantik jelita putri ketua Tian Liong Pang. Di mana dia? Kalian ini bukankah orang-orang Tian Liong Pang Wan Keng Nen bertanya lagi. Benar kami orang-orang Tian Liong Pang. Engkau ini orang pulau neraka mencari Nona majikan kami, ada keperluan apakah Teng Wisyang membentak marah? Hem, dia harus menjadi istriku. Dia calon istriku. Jah Hanam bermulut lancang Teng Wisyang marah sekali dan tubuhnya mencelat ke atas lalu turun menyambar dengan serangan dasyat ke arah kepala Wan Keng Nen. Wanita itu memang memiliki ilmu kepandayan istimewa berdasarkan ginkang yang luar biasa, yang diajarkan oleh Nirahai kepadanya, yaitu ilmu Yan Cusin Kun. Melihat datangnya serangan yang amat cepat itu, tahu-tahu tangan kiri wanita itu memukul ke arah ubun-ubun kepalanya. Wan Keng Nen terkejut juga, cepat ia miringkan kepala sambil melangkah mundur. Akan tetapi, ilmu silat Yan Cusin Kun, silat sakti burung walet, benar-benar hebat sekali, karena begitu pukulannya luput, dan tubuhnya melayang, cepat sekali tubuh wanita itu sudah berjungkir balik dan tahu-tahu kedua tangannya telah memukul lagi dari kanan-kiri mengarah kedua pelipis. Plak-plak, Wan Keng Nen yang kaget sekali cepat menangkis dan tangkisan itu membuat tubuh Ceng Wix yang terpelanting. Sekarang wanita inilah yang terkejut. Kiranya pemuda itu memiliki kepandayan tinggi. Dia cepat meloncat dan mengirim pukulan tahu Sintiang, pukulan menembus hati, yang mengandung Sintang kuat. Plak kembali Wan Keng Nen menangkis dan kali ini ia mengerahkan tenaga sehingga tubuh Ceng Wix yang terbanting keras. Marahlah para anak buah Tian Liong Pang yang delapan orang banyaknya itu melihat wanita kepercayaan ketua mereka roboh. Cepat mereka mencabut senjata dan menerjang maju, mengeroyok pemuda Li Hei itu. Teng Wix yang juga sudah meloncat bangun dan mencabut pedangnya, mainkan ilmu pedang Butong Kiam Sud yang sudah disempurnakan oleh ketuanya. Wan Keng Nen dikeroyok oleh sembilan orang yang semuanya bersenjata. Namun pemuda itu sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan dia tersenyum, senyum yang membuat wajahnya makin menarik dan tampan. Dia tidak mengeluarkan senjata sama sekali, hanya meloncat ke sana sini sambil berkata, Hmm, Bidi yang cantik, engkau agaknya yang menjadi pimpinan rombongan ini. Baiklah, aku akan membiarkan kalian menghadap ketua kalian dan katakan bahwa aku akan menyembuhkan kalian kalau puterinya dijodohkan dengan aku. Kalau tidak, kalian akan tewas dan seluruh anggota Tianlong Pang akan kubasmi, kecuali puteri ketua yang harus menjadi istriku, mau atau tidak. Tentu saja kata-katanya itu membuat Teng Wix yang dan teman-temannya menjadi amat marah, dan mereka tidak dapat menjawab saking marahnya, hanya mempercepat gerakan mereka menyerang dengan pergerahan tenaga sekuatnya. Ingin mereka mencincang hancur tubuh pemuda yang begitu kurang ajar, hendak memaksa nona mereka menjadi istrinya dan mengancam akan membasmi seluruh anggota Tianlong Pang kalau kehendaknya tidak dipenuhi. Mana di dunia ini ada kesombongan dan kekurang ajaran yang sehebat itu. Akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara tertawa seperti ringkik kuda dan tiga orang yang menyerang paling dekat dengannya tiba-tiba menjadi lemas sehingga mereka tidak mampu mengelak atau menangkis lagi ketika tangan kiri pemuda itu menetuk punggung mereka, seorang sekali. Plak! 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 Tiga orang itu roboh terjungkal dan batuk-batuk, dari mulut mereka keluar darah merah. Tangwish yang marah sekali, menggerakkan pedangnya dan menyerbu ke arah perut pemuda itu sambil menggerakkan tangan kiri untuk memukul dengan mengerakkan tenaga Tau Sim Chi yang ke arah dada kiri Wan Keng En. Pemuda itu mengelak sedikit untuk menghindarkan tusukan pedang, akan tetapi dia agaknya tidak tahu akan datangnya pukulan tangan kiri Wis Yang yang ampuh itu. Tangwish yang merasa girang sekali karena pukulannya mengenai sasaran yang tepat dan betapapun lihainya pemuda itu, pukulannya yang menembus jantung itu tentu akan merobohkahnya, atau sedikitnya melukai isi dadanya. Plak! Betapa kaget hati Wis Yang ketika telapak tangannya melekat pada dada kiri pemuda itu yang agaknya sama sekali tidak merasakan apa-apa dan bahkan kini tangan kanan pemuda itu telah mencengkeram pergelangan tangannya yang memegang pedang dan sekali memutar tubuhnya terbawa membalik dan sebuah tepukan pada punggungnya membuat Teng Wis Yang terguling, Kepalanya terasa pening, tenggorokannya agak tak membuat dia terbatuk-batuk dan muntahkan darah merah. Cepat sekali Wan Keng Nin bergerak, tubuhnya seperti lenyap dan beruntun. Ia telah menepuk punggung lima orang gadis pelayan pembantu Teng Wis Yang sehingga mereka ini hampir tidak tahu apa yang membuat mereka roboh terguling dan terbatuk-batuk mengeluarkan darah. 9 orang itu, termasuk Teng Wis Yang yang amat liai, telah roboh dan terluka oleh Wan Keng Nin dalam waktu beberapa menit saja. Kalau Teng Wis Yang tidak terkena pancingannya, tidak mengira bahwa pukulan Tau Sim Chi yang sama sekali tidak dapat menembus kekebalan tubuh Wan Keng Nin dan kalau wanita itu menggunakan ilmu silatnya untuk mempertahankan diri, kiranya biarpun akhirnya dia akan roboh juga, namun sedikitnya pemuda itu harus menggunakan waktu yang lebih lama. Namun pemuda itu cerdik sekali dan dia sudah tahu akan kelihayan Teng Wis Yang, maka ia sengaja membiarkan dirinya terpukul untuk dapat merobohkan wanita itu dalam waktu yang lebih cepat. Bibi yang cantik, katakanlah kepada ketuamu bahwa kalau dalam waktu sebulan dia tidak menerima pinanganku dan tidak mengumumkan bahwa puterinya telah menjadi tunangan Wan Keng Nin dari pulau neraka, kalian akan mati dan aku akan datang sendiri ke sana untuk mengambil calon istriku dan membasmi Tian Leong Pang. Akan tetapi kalau dia menerima pinanganku, Tian Leong Pang akan menjadi perkumpulan yang terkuat di dunia karena bantuanku setelah berkata demikian, sekali berkelebat, bayangan pemuda itu lenyap dari dalam hutan. Teng Wis Yang cepat meloncat bangun, menahan rasa nyeri di dalam dadanya. Ia melihat bahwa semua anak buahnya sudah dapat berdiri akan tetapi menyeringai tanda bahwa mereka pun menderita nyeri. Tahulah dia bahwa mereka semua telah terluka di sebelah dalam tubuh oleh tepukan pada punggung tadi. Buka bajumu katanya kepada seorang anggota Tian Leong Pang pria yang tadi telah direbohkan. Orang itu membuka bajunya, setelah diperiksa ternyata di punggungnya terdapat bekas jari yang berwarna merah. Hem, pukulan beracun, seperti yang kuduga, kata Teng Wis Yang yang memang sudah menduga bahwa tokoh pulau neraka itu tentu menggunakan pukulan beracun. Manusia sombong itu. Apa dikira Pangcu kita tidak akan dapat menyembuhkan pukulan beracun macam ini saja? Hayo, kita cepat pulang menyusul Pangcu, membuat laporan agar Pangcu dapat mengobati kita dan mencari si keparat itu untuk diberi hajaran. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun di dalam hatinya Teng Wis Yang merasa gelisah dan tegang sekali karena dari pertandingan tadi saja dia sudah maklum bahwa pemuda itu benar-benar memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Dengan perasaan tertekan sembilan orang itu melakukan perjalanan tergesa-gesa, tanpa mengeluarkan kata-kata menyusul ketua mereka. Pikiran mereka tidak pernah terlepas dari tanda tiga buah jari merah yang menempel di punggung mereka dan tersembunyi di bawah baju masing-masing. Huhuhuk Milana tak dapat menahan kesedihan hatinya lagi ketika dia sudah berdua saja dengan pendekar super sakti di atas punggung burung Raja Wali yang terbang tinggi menembus sawan. Mula-mula dia merasa bahagia sekali dapat duduk membonceng ayah kandungnya di atas punggung Raja Wali itu, hal yang sudah lama dia impi-impikan. Akan tetapi dia teringat kembali kepada ibunya, teringat akan peristiwa antara ibu dan ayahnya, akan permusuhan antara ibu dan ayahnya dan akan rahasia ibunya yang tidak diketahui ayahnya. Bagaimana dia dapat bergembira biarpun sekarang dia sedang membonceng ayah kandungnya kalau ayahnya itu tidak mengenal dan dia tidak boleh memperkenalkan diri. Dia tidak akan memperkenalkan diri sebagai Milana, sebagai putri pendekar super sakti ini, demi menjaga rahasia ibunya. Betapapun juga dia harus membela ibunya. Dan dia pun kini mendapat kesempatan untuk mengenal dari dekat orang macam apakah yang menjadi ayah kandungnya ini. Eh, Nona mengapa engkau menangis tiba-tiba Sumahon bertanya kepada darah yang duduk di depannya, membelakanginya ketika ia mendengar darah itu terisak. Apakah setelah menjadi tawananmu, aku tak boleh menangis Milana bertanya tanpa menoleh. Hem, wanita dan tangis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tentu saja kau boleh menangis, akan tetapi ku rasa, sebagai putri seorang ketua perkumpulan besar macam Tian Leong Pang, sangatlah memalukan kalau harus memperlihatkan kekecilan hati dan menjadi seorang yang cengeng. Rasa panas membubung ke dada Milana dan dia menggigit bibir, mengusir sisa tangis yang berada di dalam dadanya. Aku tidak cengeng. Aku tidak kecil hati bantahnya. Sumahon yang duduk di belakangnya tersenyum. Ia maklum bahwa tentu putri ketua Tian Leong Pang ini membencinya dan menganggapnya musuh, akan tetapi semenjak tadi, dia sudah melihat perbedaan watak yang besar sekali antara ketua Tian Leong Pang dan putrinya ini. Gadis ini sama sekali tidak berwatak kejam, liar dan ganas seperti ibunya. Sebaliknya darah ini mempunyai watak lembut, terbukti dari isaknya dan pencelaannya kepada ibunya ketika berada di hutan tadi. Kini, kembali tampak sifat halusnya dengan isak yang tertahan-tahan akan tetapi betapapun juga, ada setitik darah ibunya sehingga darah ini melawan perasaan sendiri dan kini berpura-pura memperlihatkan sikap keras seperti sikap ibunya. Ah, betapa terbuka keadaan hati dan pikiran darah ini baginya sehingga biarpun darah itu duduk membelakanginya dan ia tak dapat melihat wajahnya yang memang belum diperhatikannya benar-benar, dia sudah dapat menjemuk isi hati dan mengenal wataknya. Kalau begitu mengapa menangis? Ih, betapa halus suara ayahnya. Orang yang memiliki suara halus dan menggetarkan perasaan yang halus pula itu tak mungkin seorang jahat, biarpun dijuluki pendekar siluman sekalipun. Bagaimana ibunya mencacinya sebagai seorang yang pengecut, tidak berjantung, tiada perasaan? Kenapa engkau menawan aku? Apakah benar untuk menekan Tian Liong Pang agar tidak membantu pemerintah membasmi para pengacau dan pemberontak lagi? Milana merasa betapa orang yang duduk di belakangnya itu menghela nafas panjang. Ingin sekali dia menengok dan memandang wajah yang menimbulkan rasa sayang dan kagum di dalam hatinya itu, ingin melihat tarikan muka itu dan sinar matu yang aneh itu. Akan tetapi, pada saat itu dia sedang bersandiwara, harus beraksi seperti orang yang asing sama sekali, yang tidak mengenal pendekar super sakti, maka tidak akan sopanlah sebagai seorang gadis tertawan kalau dia ingin memandang muka pria yang menawan. Nona, biarlah engkau mendengar hal yang sesungguhnya. Bukan menjadi pendirianku untuk mempergunakan care pemerasan seperti ini, untuk menggunakan seorang gadis muda sebagai alat untuk menekan Tian Liong Pang. Care ini, tepat seperti pendapat ibumu, adalah care seorang pengecut. Kalau memang aku berniat menentang Tian Liong Pang, tentu akanku pergunakan care laki-laki, yaitu langsung menentangnya dan menghadapinya seperti seorang gagah, tinggal melihat hasilnya, menang atau kalah. Akan tetapi, setelah aku melihatmu di sana tadi, hem, aku berpendapat lain dan aku menawanmu dengan maksud lain pula. Berdebar keras jantung Milana dan dia menarik tubuh ke depan agar orang yang berada di belakangnya itu jangan sampai tahu debar jantungnya. Dia lupa bahwa yang duduk di belakangnya adalah seorang pendekar yang memiliki kesaktian luar biasa sehingga pendengarannya sudah hamat tajam, dapat membedakan debar jantung yang berubah, apalagi dari jarak demikian dekat. Ayah kandungnya ini menawannya bukan untuk dipergunakan sebagai sandera, bukan untuk memeras dan menekan Tian Liong Pang. Habis untuk apa? Maksud apalagi kalau bukan untuk menekan ibu ku tanyanya, menekan hatinya agar suaranya terdengar biasa. Tentu saja Sumahon dapat membedakan pula suara menggetar yang terbawa oleh perasaan tegang itu, dan dia tersenyum, menduga tentu gadis ini mengira bahwa dia mempunyai niat yang bukan-bukan. Ketika aku melihatmu di sana tadi, timbul rasa kasihan di hatiku. Betapa seorang gadis muda yang berdasarkan watak halus dan hati penuh olas asih dan mulia, bergelimang dalam perbuatan-perbuatan rendah yang dilakukan oleh Tian Liong Pang. Kalau dibiarkan saja, akhirnya tentu anak itu akan menjadi rusak dan menjadi seorang wanita yang kejam, liar, ganas dan berwata iblis, seperti ibunya yang menjadi ketua Tian Liong Pang. Karena itu, timbul niatku untuk membawamu pergi dari lingkungan kotor ini. Tiba-tiba Milana menoleh dan matanya terbelalak penuh kemarahan. Tidak. Biarkan aku kembali. Aku tidak peduli, aku lebih senang kalau menjadi seperti ibu. Dia tidak jahat, engkau lah yang jahat dan kejam. Engkau telah membiarkan ibuku merana dan sengsara dalam hidupnya. Haha. Apa maksudmu? Aku memikin ibumu hidup sengsara. Milana terkejut sendiri. Dia telah kelepasan bicara. Cepat ia memutar otak mencari alasan. Tentu saja. Engkau telah menculik aku, anaknya. Bagaimana ibu tidak merasa sengsara dalam hidupnya memikirkan keselamatanku? Ah, begitukah? Kalau dia masih mempunyai perasaan seperti seorang ibu biarlah dia sadar bahwa dalam hidupnya, jauh lebih penting memikirkan masa depan puterinya daripada melampiaskan nafsu kemurkaan melalui Tian Liong Pang. Biarkanlah dia menderita agar dia sadar. Kalau dia sudah sadar, aku pun tentu saja tidak akan suka memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya. Setelah berkata demikian, Sumahon menepuk leher Raja Wali dan menekan berat tubuhnya ke kiri sehingga burung itu segera menukik ke kiri dan meluncur turun. Burung itu meluncur cepat sekali sehingga biarpun Milana telah memiliki kepandayan tinggi, dia merasa pening dan ngeri juga. Akan tetapi di depan penawannya, atau bahkan ayah kandungnya, dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dan untuk menutupi rasa ngeri dan takutnya, dia bertanya. Engkau mau membawa aku kemana? Engkau takut? Wah, ayahnya ini benar-benar amat waspada. Tidak jawabnya, akan tetapi suaranya gemetar juga ketika ia melirik ke bawah dan melihat seolah-olah dia dibawa jatuh ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Jangan takut, menunggang burung ini lebih aman daripada menunggang seekor kuda. Milana tidak menjawab lagi karena percuma saja dia hendak menyembunyikan rasa ngerinya. Setelah penculiknya tahu, tidak lagi berpura-pura dan untuk mengusir rasa takutnya, dia memegangi tangan pendekar super sakti yang membiarkannya saja sambil diam-diam tersenyum karena sumahan maklum. Bagi seorang yang belum biasa, betapa ngeri dan takutnya menunggang burung Raja Wali, apalagi kalau menukik turun. Dia sendiri ketika mula-mula menunggang burung Garuda di Pulau Es juga berkunang-kunang dan merasa ngeri. Burung itu hinggap di atas tanah di luar sebuah dusun. Sumahan meloncat turun diikuti oleh Milana. Sumahan lalu mendorong tubuh burung Raja Wali itu sehingga terlempar ke atas dan burung itu segera terbang tinggi. Mengapa kita turun di sini? Engkau hendak membawaku kemana? Sambil membalikan tubuhnya renang hadapi gadis itu sumahan menjawab, kita akan pergi ke. Tiba-tiba sumahan tidak melanjutkan kata-katanya dan dia berdiri dengan metu, terbelalak dan mulut agak terbuka seperti terkena pesona ketika memandang wajah darah itu. Baru sekarang dia dapat melihat wajah Milana dengan jelas dan dari jarak dekat. Mulut itu. Metu itu. Metu yang mengandung sinar seolah-olah dua ujung pedang yang amat runcing menusuk sampai kelubuk hati. Metu dan mulut yang sangat dikenalnya, tidak asing sama sekali baginya, akan tetapi selama hidupnya baru sekali ini dia berjumpa dengan putri ketua Tian Leong Pang. Kau, kau kenapa? Paman Milana bertanya. Suara Milana yang halus itu menyadarkan sumahan. Dia menarik napas panjang, lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk menggosok-gosok matanya, kemudian menggosok seluruh mukanya terus ke leher dan lalu ke tengkutnya yang dirasakan meremang tanpa dia ketahui sebabnya. Ah ah ah, tidak apa-apa. Dia menghindarkan pandang matanya bertemu dengan sinar metu gadis itu dan tak ingin lagi memandang wajah itu lama-lama karena merasa aneh dan ngeri. Aku hendak membawamu ke kota raja. Ke kota raja? Mengapa kesana, Paman? Apakah engkau sekarang tinggal di kota raja setelah? Setelah, ku dengar, karena pulau es merupakan tempat tinggal ayah kandungnya, tempat yang sudah lama ia rindukan, maka mendengar betapa pulau itu dibakar, Milana merasa terkejut dan duka, maka sekarang dia pun merasa sukar untuk melanjutkan kata-katanya. Setelah pulau es dibakar? Tidak, aku tidak tinggal di kota raja atau dimanapun. Jadi, engkau sekarang tidak mempunyai tempat tinggal, Paman? Sumahon menggelengkan kepalanya dan diam-diam merasa betapa aneh keadaan mereka berdua itu. Dia adalah penculik dan gadis itu yang diculik dan ditawannya, akan tetapi mereka bercakap-cakap seperti seorang Paman dan keponakannya saja, saling bersimpati dan saling menaruh kasihan. Kalau begitu, kenapa Paman hendak ke kota raja? Aku akan minta pertanggungan jawab mereka yang telah membakar pulau es dan pulau neraka, dan aku akan merampas kembali pedang lokmokyam. Kemah yang dicuri oleh pendeta iblis Maharia dan muridnya. Eh, bagaimana engkau bisa tahu? Tiba-tiba Sumahon bertanya dan kembali dia merasa jantungnya seperti diguncang ketika memandang wajah yang cantik jelita luar biasa itu. Ingin rasanya Milana menampar mulutnya sendiri karena kelepasan bicara itu. Siapa yang tidak tahu, Paman? Hal itu sudah diketahui di dunia Kang O, dan aku mendengar dari ibuku. Sumahon tidak merasa heran. Peristiwa itu diketahui oleh orang lain, juga oleh Dabun Beng. Andai kata pemuda itu tidak membicarakannya di luar, bisa jadi saja kalau Tan Suu Chai atau gurunya membual bahwa mereka telah merampas hokmokyam dari tangan pendekar super sakti sehingga peristiwa itu diketahui oleh ketua Tian Liong Pang yang lihai dan berpengaruh. Hem, begitukah? Benar, pedang itu akan kurampas kembali dari tangan mereka. Aku mendengar bahwa kini mereka pun membantu Imkan Senjin Bong Ji Kun dan berada di Kota Raja. Wah, Paman hendak mencari banyak musuh di Kota Raja. Bagaimana dengan aku? Engkau ikut saja denganku, tidak akan ada yang berani mengganggu. Habis, untuk apa aku ikut kalau hanya disuruh menonton? Apakah Paman, ingin supaya aku membantu Paman? Sumahon tertawa. Bocah ini sungguh menyenangkan hatinya. Sikapnya begitu halus dan wajar, sedikit pun juga tidak memperlihatkan sikap bermusuhan padahal jelas bahwa dia telah membawanya secara paksa. Tidak, Nona. Engkau ikut saja denganku dan di waktu luang, aku akan mengajarkan ilmu kepadamu. Hampir saja Milana bersorak saking girang hatinya. Di antara hal-hal yang sangat dia rindukan adalah belajar ilmu dari ayah kandungnya, dari pendekar super sakti, pendekar siluman majikan Pulau Es yang terkenal di seluruh jagad. Akan tetapi dia menahan diri dan hanya kelihatan betapa bibirnya yang merah dan berbentuk kecil mungil indah itu mereka dalam senyum, sepasang matanya yang lebar itu terbelalak dan bersinar-sinar penuh keriangan hati. Hal ini tidak lepas dari pandangan mati Sumahon sehingga diam-diam pendekar ini merasa terharu dan timbul rasa suka yang mendalam di hatinya terhadap gadis ini, timbul pula niat hatinya untuk menurunkan ilmu-ilmu yang paling tinggi kepadanya. Terima kasih, Paman. Engkau baik sekali. Hahaha Sumahon sendiri sampai terkejut. Bertahun-tahun sudah dia tidak pernah tertawa. Akan tetapi kini, tanpa disadarinya, dia telah tertawa begitu bebas, suara ketawa yang langsung keluar dari dalam hatinya. Bocah ini telah menciptakan sesuatu yang amat aneh dalam hatinya. Paman, kenapa kau tertawa? Aku, tertawa? Ah, karena mendengar ucapanmu yang lucu tadi, Nona. Kau bilang aku baik sekali padahal aku adalah penculikmu. Biarpun begitu, sikapmu amat baik kepadaku, Paman, dan aku suka ikut bersamamu. Aku merasa bahwa dengan ikut padamu, aku akan mengalami hal-hal yang hebat, dan lagi, menerima pelajaran ilmu dari pendekar super sakti merupakan hal yang amat menyenangkan sekali. Bagaimana aku tidak menjadi girang dan menganggap Paman seorang yang amat baik? Nanti kalau bertemu dengan ibu aku akan meyakinkan hatinya betapa baiknya budi pekerti Paman. Sumahon menghela nafas. Ah, 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 kalau ada yang menganggap baik tentu ada yang menganggap sebaliknya, yaitu jahat. Dan aku sendiri tidak tahu siapa yang lebih benar di antara mereka yang menyebut baik dan mereka yang menyebutku jahat. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti, Paman. Tak usah kau pikirkan. Jangan merusak hatimu yang masih polos itu dengan teka-teki hidup yang tiada habisnya, juga tiada gunanya. Eh, Nona, engkau kuanggap sebagai muridku atau sebagai keponakanku sendiri. Eh, haha, aku jadi teringat kepada K.W.I. Hong. Kemana gerangan perginya bocah bengal yang sukar diurus itu? K.W.I. Hong. Apakah Paman maksudkan bahwa keponakan Paman yang bernama K.W.I. Hong pergi tanpa pamit? Sumahon mengangguk. Bocah itu nakalnya bukan main. Dia pergi merantau tidak menggelisahkan karena ilmu kepandainya sudah cukup tinggi untuk menjaga diri. Namun, dia membawa pergi pedang limo kiam, itulah yang menggelisahkan hatiku. Tiba-tiba Milana meloncat kaget. Eh, kalau begitu dia kah? Terbayang olehnya seorang gadis yang telah menyelamatkannya ketika ia hampir saja tertawan oleh Wan Keng Nin, seorang gadis yang keluar dari dalam peti mati, dan yang memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kilat. Gadis itu pula yang telah mengacau di rumah penginapan, menyelidiki keadaan rombongan Tian Liong Pang. Ah, mengapa dia begitu pelupa? Tentu gadis perkasa itu K.W.I. Hong. Hei, apa engkau pernah bertemu dengannya? Sumahon bertanya kaget. Milana mengangguk, tapi belum berani membuka mulut karena dia harus menekan perasaannya yang terguncang. Bertemu dengan K.W.I. Hong dan dia tidak mengenalnya, apakah K.W.I. Hong juga tidak mengenalnya ketika menyelidiki rumah penginapan? Dan apakah K.W.I. Hong baru mengenalnya ketika turun tangan menolongnya? Aku pernah bertemu dengan seorang gadis cantik yang membawa pedang bersinar kilat, Paman. Dia pernah menyelidiki rombongan Tian Liong Pang, hampir tertangkap olehku, akan tetapi dialihai sekali dan dapat meloloskan diri. Kemudian, dia muncul pula bersama orang-orang Pulau Neraka. Ah, kalau begitu bukan K.W.I. Hong. Tidak mungkin dia bersama orang-orang Pulau Neraka. Akan tetapi dia telah menolongku ketika aku hampir tertawan oleh pemuda iblis, putra majikan Pulau Neraka. Apa? Coba kau ceritakan yang jelas, Nona. Dengan singkat Milana menceritakan bentrokan yang terjadi antara rombongan Tian Liong Pang yang dipimpinnya melawan rombongan Pulau Neraka. Mula-mula pihak kami sudah mendekati kemenangan, lalu tiba-tiba muncul pemuda iblis yang lihai itu. Aku hampir saja tertawan olehnya, kemudian muncul gadis itu dari dalam peti mati dan dengan sebatang pedang yang bersinar kilat, Dia telah menyelamatkan aku dengan membabat putus tali sutra yang mengikatku. Karena aku maklum bahwa tempat itu berbahaya bagi rombonganku, kemudian aku mengajak rombonganku segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan gadis itu bagaimana? Entah, paman. Ketika aku pergi, dia sedang bertanding dengan hebatnya melawan pemuda iblis yang juga memegang sebatang pedang yang bersinar kilat. Hem, sepasang pedang iblis Sumahon berkata perlahan sambil mengerutkan alisnya. Milana sudah mendengar dari gak Bunbeng betapa sepasang pedang itu telah ditemukan Bunbeng. Limohiam, pedang betina, diberikan oleh Bunbeng kepada KWI Hang sedangkan yang jantan, Lemohiam, terampas oleh Wan Kengnen putra majikan Pulau Neraka. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu karena kalau dia menyebut Bunbeng, tentu ayah kandungnya itu akan mengenal dan dengan demikian, rahasia ibunya terbongkar. Apakah benar dia itu keponakanmu, paman? Agaknya begitulah. Dan dia tentu terancam bahaya, Sumahon menggeleng kepala. Akan tetapi, dia keluar dari sebuah peti mati, katamu. Hem, kalau begitu dia bukan KWI Hang. Di dalam hatinya, Milana sekarang merasa yakin bahwa gadis yang meloncat keluar dari peti mati itu pasti KWI Hang. Setelah diingatkan, kini dia dapat membayangkan wajah gadis itu dan dia merasa yakin bahwa gadis itu, juga gadis yang pernah dialaso kakinya di atas genteng di rumah penginapan, tentu Giam KWI Hang orangnya. Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani menyatakan isi hatinya itu. Nona, kulanjutkan pertanyaanku yang tadi terganggu oleh persoalan KWI Hang yang bengal. Aku hendak bertanya, siapakah namamu, Nona? Kaget juga hati Milana mendengar pertanyaan ini. Ayahnya, ayah kandungnya sendiri, menanyakan namanya. Tidakkah hal ini amat ganjil? Ingin dia berteriak menyebutkan namanya, berteriak mengaku bahwa dia adalah putri si pendekar itu sendiri. Ingin dia menangis dan mencela ayahnya yang seolah-olah tidak mempedulikan anaknya. Akan tetapi Milana terpaksa harus menekan keinginan hatinya ini karena ia harus melindungi rahasia ibunya. Entah mengapa ibunya menyembunyikan diri di balik kerudungnya itu, dia sendiri tidak tahu. Entah mengapa ibunya tidak mau berbaik dengan ayahnya, tidak mau mengaku bahwa ketua Tian Leong Pang adalah ibunya, dia sendiri tidak tahu. Betapapun juga, dia harus membela ibunya, harus melindungi rahasianya. Paman, panggil saja aku. Alan. Hem, nama palsu, ya? Milana mengangguk. Maaf, Paman. Aku tidak boleh memperkenalkan namaku yang sebenarnya kepadamu. Aku mengerti. Ibumu selalu bersembunyi di balik kerudung, penuh rahasia, tentu anaknya pun penuh rahasia pula. Tak mengapalah, Alan, aku akan menyebutmu Alan seperti yang kau kehendaki. Mari kita melanjutkan perjalanan ke kota Raja. Kenapa tidak menunggang Raja Wali saja, tidak melelahkan dan lebih cepat Milana membantah karena memang amat menyenangkan hatinya menunggang Raja Wali itu, berboncengan dengan ayahnya. Tidak, Alan. Dari sini ke kota Raja hanya perjalanan 3-4 hari saja dan melalui banyak dusun dan kota. Kalau kita menunggang Raja Wali, tentu akan menarik banyak perhatian orang. Dan burung itu sendiri bagaimana? Dia sudah jinak dan dia akan mengikuti aku dari angkasa. Setiap kali kubutuhkan, kupanggil tentu dia datang. Sungguh menyenangkan sekali mempunyai binatang peliharaan seperti itu, Paman. Akan tetapi, aku pernah mendengar bahwa binatang peliharaan Paman di Pulau Es bukan Raja Wali, melainkan Garuda Putih. Sumahon menghela nafas teringat akan dua ekor burung Garudanya. Mereka telah lewas di tangan orang-orang yang merampas Hokmokiam. Burung Raja Wali ini pun dari Pulau Neraka, aku temukan dalam keadaan ketakutan karena Pulau Neraka dibakar. Aku dapat menundukannya dan sekarang dia sudah jinak dan penurut. Demikianlah, dua orang itu berjalan memasuki dusun sambil bercakap-cakap. Mereka kelihatan begitu rukun, sama sekali tidak pantas sebagai seorang yang ditawan dan penawannya, lebih patut sebagai keluarga. Namun, hanya Milana seorang yang tahu bahwa mereka adalah anak dan ayah, ayah kandung. Dua hari kemudian, mereka telah tiba di tapal batas, kota Raja hanya tinggal 50 li jauhnya, perjalanan setengah hari. Karena mereka datang dari arah utara, mereka melalui daerah yang agak tandus dan pada pagi hari itu, mereka beristirahat di sebuah kudil tua yang sudah tidak dipakai lagi, di luar sebuah dusun. Sumahon mengeluarkan bungkusan roti kering yang tinggal dua potong dan sebuah guci terisi air yang diisi penuh dalam perjalanan tadi. Tanpa bicara dan menyerahkan sepotong roti kering kepada gadis itu, yang diterimanya tanpa berkata-kata pula, akan tetapi tidak segera dimakannya karena Milana kini duduk sambil memandang ayah kandungnya. Pendekar sakti itu duduk bersandar dinding butut, kaki tunggalnya ditekuk bersila, tongkat melintang di atas pahanya, tangan kiri memegang roti kering sepotong. Melihat gadis itu tidak segera makan rotinya, dia berkata, tinggal ini roti bekalku, akan tetapi perjalanan sudah dekat. Makanlah, Alan. Namun darah itu tidak mau makan rotinya. Melihat betapa ayah kandungnya itu makan roti kering, kelihatan dipaksakan dan seret melalui kerongkongan, hatinya menjadi terharu sekali. Paman, kasihan sekali engkau, hanya makan roti kering tawar dan air. Aku pandai masak, Paman. Aku ingin memasakkan yang enak-enak untuk kau makan. Sumahon menunda makannya, memandang darah itu dengan heran dan tersenyum. Engkau aneh sekali. Di tempat sunyi seperti ini, andai kata pandai masak sekalipun, apa yang hendak dimasak. Bahannya tidak ada, bumbu-bumbunya pun tidak ada, yang ada hanya bahan bakar dan api. Di selatan sana sudah tampak sebuah dusun, tentu ada yang menjual bahan dan bumbu. Kalau Paman percaya kepadaku, aku akan ke sana membeli bahan kemudian akan kemasakan yang enak untuk Paman. Paman. Percaya? Tentu saja aku percaya kepadamu, Alan. Wajah Milana berseri dan ia meloncak bangun. Benarkah Paman percaya kepadaku? Terima kasih, Paman. Aku akan pergi dulu mencari bahan masakan gadis itu membalikan tubuh dan berlari keluar dari kuil tua. Hei, Alan. Nanti dulu. Darah itu berhenti, menengok dan memandang dengan wajah kecewa. Paman takut kalau aku melarikan diri. Sumahon tersenyum, menggeleng kepala dan mengeluarkan sebatang pedang dari buntalannya. Aku percaya kepadamu, akan tetapi kau bawalah pedang ini untuk memelah diri kalau-kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Milana. Ayah kandungnya, biarpun belum tahu bahwa dia adalah putrinya, sudah menaruh kepercayaan dan menaruh sayang kepadanya. Cepat ia berlari menghampiri pendekar itu menerima pedang dan menjurah. Terima kasih, Paman. Engkau baik sekali, selain percaya bahwa aku tidak akan melarikan diri, juga engkau ingat akan keselamatanku. Ia memandang pedang di tangannya, mencabut dari sarungnya dan berseru girang. Ah, pedang pusaka yang indah. Pedang pusaka apakah ini, Paman? Namanya pengkong kiam, dahulu menjadi pegangan keponakanku. Akan tetapi sekarang dia tidak memerlukannya lagi. Pergilah, Alen, dan hati-hatilah. Alen mengangguk, memasangkan pedang di pinggangnya kemudian berlari-lari kecil meninggalkan kubil itu, dipandang oleh Sumahon dengan bengong. Setelah bayangan darah itu lenyap, dia menarik napas panjang. Ah, Sumahon, apakah engkau benar-benar memiliki dasar watak yang kotor? Mengapa engkau seperti tergila-gila kepada darah itu ingin pendekar sakti ini menempiling kepalanya sendiri? Ada sesuatu dalam diri darah itu yang amat menarik hatinya, seperti besi semirani menarik besi. Ada sesuatu pada diri gadis itu yang membuat dia merasa suka sekali, merasa ingin sekali berdekatan selalu, memandang wajah jelita itu, melihat senyum yang cerah dan matu yang lebar seperti matahari kembar itu. Seolah-olah dia berhadapan dengan seorang yang sudah lama sekali dikenalnya, yang amat dekat dengan hatinya, seolah-olah ada perasaan yang memenuhi hatinya bahwa sudah semestinya dan sewajarnya kalau gadis itu selalu berada di dekatnya. Keparat Sumahon menepuk tanah di depannya. Ayuh, mirahai. Lulu, kalianlah yang membuat aku menjadi begini. Aku rindu kepada kalian, rindu akan kasih sayang wanita sehingga begitu bertemu dengan gadis ini. Ini aku seperti orang tergila-gila ia mengeluh-lalu duduk termenung. Apakah yang harus ku lakukan agar aku dapat berkumpul kembali dengan Nirahai? Dengan Lulu, Nirahai adalah istrinya, yang ia cinta dan yakin bahwa istrinya itu pun mencintanya. Akan tetapi mengapa sikap Nirahai seaneh itu? Mengapa? Dan Lulu? Oh nasib.